selamat menikmati melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin oke guys disini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian saya tak nak harapkan upah saya harapkan pahala sekolah form 2 oke ini dari channel biasa ya fs channel jadi langsung saja kita play videonya let's go oke oke jangan lapan malam lepas maghrib lepas isyak oke depan my bank oke kejap depan my bank jalan 9 atau 9C sek yens oke 9 bandar baru bangi bangi oke sebab orang kata kucing ni bawa rezeki jadi waktu yang saya tu bagi kucing makan sebab nanti kucing tu boleh doakan lepas tu nanti murah rezeki kucing tu saya dan seorang adik je apa ni ada nasi lemak ok ni satu dua ringgit yang ni satu yang tu dua ringgit juga dua ringgit juga oh murah ya guys kat sini pun ada nasi macam ni maksudnya nasi-nasi bungkuh kecil macam ni bihun macam ni juga ada dekat sini ada yang harga dua ribu sampai tiga ribu rupiah saja ya murah kalau kat sini guys siapa yang buat dia ni dan ini pun murah ya kalau kita tengok nasi lemak ni ayah ok bihun mak yang ni ayah ayah tak lah lepas tu ayah kata nanti kalau semua ni dah habis nanti pinjam telefon orang oh adik ni tak ada handphone berarti kan lepas tu nanti ayah datang lah adik tak ada telefon tak ada nama siapa adik hilma dayana sorry hilma dayana wih cantik hilma dayana panggil apa panggil hilma boleh dayana pun boleh ok 14 tahun sekolah tak sekolah apa tu sekolah kat sungai ramai dalam kalau adik tu sungai ramai luar adik adik tak datang ada dia tengah pergi pijik air oh macam mana tak adik ada apa berutus adik adik tengah rasa lemak ni hari ni tak buat banyak nak kira nak ok 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 silap bang ada 25 pukus bila ada berapa habis balik pukul berapa nak habiskan semua biasa macam ni tak ada orang beli banyak sangat bersatu dengan sentuh ataupun tak beli ramai sangat pukul 11.30 yang memang paling lama hari-hari 11.30 tapi kalau yang macam sampai buat tu dan lepas isyak tu baru sampai tu memang tak ada orang bersenangat jadi dia balik pukul 12.30 ayah belum kerja tapi sekarang dah tak kerja dah sebab umur ayah 60 kalau mak 40 jadi ayah 60 ok dah masa pensiun oh ni adik dia oh comelnya adik nama apa elzam 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 dia hari ke ah hari-hari dayana memang kat sini dia hari selalu memang lepas maghrib oh lepas maghrib dia kat sini aku lapat tapi kalau macam sabtu ahad tu memang buat awal sebelum maghrib sampai sini saya atur-aturkan dulu lepas tu saya suruh yanik jaga lepas tu saya pergi solat lepas tu bila saya dah solat saya jaga lepas tu adik ni pulak yang pergi solat ok budak cik ni saya tak harap upah saya harapkan pahala Allah akbar budak macam ni dia harapkan pahala tak harapkan upah sebab kalau dia dah harapkan pahala upah tu akan menyusul upah tu pasti ada macam tu lah hebat hebat bagus adik semoga dengan adik tolong ibu dengan ayah ni adik dapat keputusan yang baik sekolah betul ok 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 di bihun dia oh ada sambal juga minyak pakai ampun sebab macam tak fokus dah kalau biasa pasuk ampun ok oh ok kadang-kadang kalau macam ni tak habis saya akan beritahu ayah lepas tu ayah saya sedia kakak masjid sebab masjid ni kan ramai orang tidur kan hari ni abang nak beli semua boleh 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 tak boleh tak beli semua ni boleh pergi sekolah ada tak ok malam tidur berapa malam tidur berapa semalam balik sekolah habis pergi sekolah pagi boleh saya memang suka bangun pagi bangun pagi bangun pagi berapa semalam sebur tak bagus Alhamdulillah ok asyaf berarti dia pulang awal dalam ni ok guys nasi lemak nasi lemak lah tu dia free ok masang ada bihun ni ok ok baik ni kita promosi makanan adik berdua ni ok ok baik ok dalam ni ada bihun ada asy lemak ada ok bang terima kasih sabuk bang bapa semoga berapa rezeki bang sebab orang kan kita tak kenal lagi kita bagi makanan tu macam sungkan sikit kan mesti sungkan lah eh ni akar ni asyansi macam tu kan sungkan kita saya kalau ikut kan sungkan habis ok tu diorang kata diorang nak balik yang kakak nak kemah rumah ok yang adik tadi nak buat pergi sekolah jumlah semua tadi 45 bungkus 45 x 2 45 x 2 60 wow adik lagi banyak tepat mak dengan ayah buat tepat tak buat buat ok buat mak kaya mak boleh buat dua dua mak ayah dia kan masak oh ni bapak dia ayah dia ok ke mak dia atau ke abah dia ayah dia boleh adik 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 jualan tadi adik simpan sebab di ini daripada semuanya penonton penonton sahabat sahabat ffc yang abang yang tengok menerinya tolong rumah pelajar jangan lupa betul so 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 abang minta adik berdua doakan untuk abang penonton ffc sahabat sahabat ffc ok hari ini adalah permulaan adik jadi seorang sahabat yang berjaya amin betul lah budak macam ini senang untuk membantu orang tua menolong kedua orang tua sebab memang didikan daripada kedua orang tuanya memang keren banget guys ok ok terima kasih ok masa untuk balik ok dipel juga guys alright jadi dia pakai tempat itu dan dipel juga besok ketemu lagi semua kucing dia ataupun peniaga itu tolong orderkan grab ataupun call ayah nak call ayah macam mana ni nak kami call kan boleh boleh harusnya ada handphone memang yang kecil tu memang buat phone tu dah ok budak cerdas dia cakap macam mengalir dia cakap tapi tetap sopan macam tu ok terima kasih Assalamualaikum ok ok bye 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 guys senang dia Allah ok sesiapa yang menunjukkan kebaikan ia mendapat ganjaran pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya betul sekali guys jangan lupa like comment share dan subscribe FS channel Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh ok guys sudah selesai videonya so itulah tadi video dari FS channel saya tak harapkan upah saya harapkan pahala budak usia 14 tahun dia cakap macam ni tak pernah tinggalkan sholat kalau saya tengok dan dia tidur jam 12 malam sebab dia berniaga ya kan lepas tu balik rumah bereh-bereh rumah lepas tu esok pagi pergi sekolah belajar macam tu lah so keren banget ini hebat banget yang didik kedua orang tuanya ini Masya Allah semoga anak-anak kita juga menjadi anak yang salih dan sholiha senantiasa berbakti kepada kita semua dan jangan pernah kita mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita sebab apa yang kita terima saat ini itulah yang terbaik untuk kita semua maka daripada itu perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT agar Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasalah kita untuk bersyukur kepada Allah SWT agar tetap ditambah oleh Allah SWT menjadi lebih banyak terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya Bapak Rok Dudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini